Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Arab Pada video ini akan kita bahas Pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 2 Madrasa Ibn Dha'iyah Bab yang pertama yaitu Afrodul Madrasati Atau dalam bahasa Indonesia Anggota atau warga sekolah Hayya nakoro Ayo membaca Mari kita bersama-sama berlatih membaca Perhatikan baik-baik Madrasati Hadihi Madrasati Film Madrasati Mudarrisun Watolibun Wamuwazofun Wabawabun Ana uhibbu Madrasati Baik, sekarang kita terjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Madrasati Sekolahku Hadihi Madrasati Ini sekolahku Film Madrasati Mudarrisun Di sekolah ada Guru Watolibun Siswa Wamuwazofun Pegawai Wabawabun Dan Satpam Ana uhibbu Madrasati Aku cinta sekolahku Undur Wastami' Wa'aid Perhatikan Simak Dan ulangi Kosa kata Berikut ini Afrodul Madrasati Warga Sekolah Mudarrisun Mudarrisun Guru Laki-Laki Mudarrisatun Mudarrisatun Guru Perempuan Tolibun Tolibun Murid Laki-Laki Tolibatun Tolibatun Murid Perempuan Tolibatun Mudarrisatun 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 Kanasatun, kanasatun, tukang sapu perempuan. Ba'i'un, ba'i'un, penjual laki-laki. Ba'i'atun, ba'i'atun, penjual perempuan. Ba'u'a'bun, ba'u'a'bun, satpam laki-laki. Ba'u'a'batun, ba'u'a'batun, satpam perempuan. Istamik ila ustadika thumma do. Tok, dengarkan apa yang diucapkan gurumu, kemudian berilah tanda centang pada kosa kata yang kamu dengar dengan benar. Untuk nomor satu, perhatikan baik-baik. Mudar risun, mudar risun. Mudar risun artinya adalah guru laki-laki. Jadi kita centang pada gambar guru laki-laki. Nomor dua, tolibatun. Tolibatun. Tolibatun artinya adalah murid perempuan. Kita centang pada gambar murid perempuan. Nomor tiga, ganasun. Ganasun. Ganasun artinya adalah tukang sapu laki-laki. Jadi kita centang pada gambar tukang sapu laki-laki. Nomor enam, bawabun. Bawabun. Bawabun artinya adalah satpam laki-laki. Kita centang pada gambar satpam laki-laki. Nomor tujuh, muwazofatun. Muwazofatun artinya adalah pegawai perempuan. Jadi kita centang pada gambar pegawai perempuan. Nomor delapan, tolibun. Tolibun. Tolibun artinya adalah murid laki-laki. Jadi kita centang pada gambar murid laki-laki. Nomor empat, bai'un. Bai'un. Bai'un artinya adalah penjual atau pedagang laki-laki. Kita centang pada gambar pedagang laki-laki. Lima, muwazofun. Muwazofun. Muwazofun artinya adalah pegawai laki-laki. Jadi kita centang pada gambar pegawai laki-laki. Sembilan, muwazofun. Muwazofun. Muwazofun artinya adalah guru perempuan. Jadi kita centang pada gambar guru perempuan. Sepuluh, bawabatun. Bawabatun. Bawabatun adalah satpam perempuan. Jadi kita centang pada gambar satpam perempuan.